Intro Yo guys, welcome and welcome back di Fantasio Dan kita kembali lagi melanjutkan SimCity 5 kita guys And kita let's go ya langsung ya masuk ke gameplaynya ya Oke, ya gimana kabar temen-temen di hari ini? Apakah temen-temen baik-baik saja dan sehat selalu ya tentunya ya? Harus ya, harus sehat gitu ya So guys, jadi kemarin itu ya sebenarnya dari 2 hari yang lalu itu gue kurang enak badan gitu cuy Jadi kurang sehat badan gue gitu kan, ini aja masih bindeng gitu ya guys Ya you know lah ya, cuaca-cuaca kita di bulan ini cuy Kacau kali ya Jadi temen-temen, apa aja yang gue lakukan ya tadi ya sebelum gue nge-record di SimCity kita kali ini Di episode kita kali ini dan gue, temen-temen, gue tadi tambahin ya Tambahin perumahan-perumahan lagi di bagian sini kan gedung-gedung nih Nah, apartemen-apartemen kayak gini nih temen-temen ya Tuh, kalian lihat ya Terus disini gue tadi, ya gue juga nunggu ya Nunggu mereka upgrade lah intinya guys ya Dan disini udah level 3 semua nih Cuman, tadi gue tambahin guys di bagian sini baru gue tambahin ya Tuh, masih level 2 deh ya Di episode kali ini, jadi gue pengen ya kota kita, kota Sewan City kita ini Pengen gue tambahin pemasukan lain gitu guys ya Seperti mungkin kita akan menambahkan stadium Nah, stadium, kalau nggak salah disini deh ya stadium kita Nah, di kultur guys, di stadium nih Kan kita bisa dapet banyak profitnya ketika kita ngebuka event disini ya Oke, seperti itu temen-temen Disini nih cocok ya guys Coba ya, kita taruh ya guys ya disini ya Sembari gue temen-temen bakal bacain saran dari temen-temen ya Abis ini ya Let's go, kita tambahin dulu tapinya Nah, kita disini minus 611 guys ya Ini kita kan masih close ya, no hiring ya Sekarangnya masih nunggu pekerja-pekerjanya temen-temen Ini bisa kita tambahin apa nih? Nah, ini sign-nya fungsinya untuk nambahin attractiveness-nya guys Tuh Sama semua ya Balance gitu antara low wealth, medium wealth, sama high wealth-nya ya Oke, kalau begitu pengen gue tambahin disini deh Nah, ya kayak gitu ya Let's go, let's go Kita tunggu dulu temen-temen ya Tapi sebentar temen-temen Kita lihat dulu nih Masih tutup ya Dan temen-temen, kan kita kan ada Gearbatch dump yang besar di kota listrik kita nih Nah, kita nggak usah pakai ini deh ya Coba ya, kita nggak usah pakai ini Melainkan kita kirimin dari kota yang baru kita Yang kemarin tuh Van Lector City Nah, dari sini nih Tuh, 4 jam yang lalu gue mainin guys Bayangkan ya kan Gue mainin udah mulai dari 4 jam yang lalu coy Nunggu-nunggu dulu gitu kan ya Kita lihat dulu nih 48 ribu populasinya Oke, masih santui lah ya Nah, maksud gue guys Tadi itu pengen dari sini nih Ini kita bisa tambahin lagi nggak ya? Oh, bisa kita tambahin temen-temen ya Ininya berarti harus gue Yang ininya gue hapus ya Oke Baru kita kirimin ke kota kita yang tadi ya temen-temen ya Nah, ini dia Untuk pembakarannya Nah, nggak apa-apa guys, nggak apa-apa Minus di awal-awal santui ya Terus kita Nah, kita tambahin deh di sini ya Oke Di sini deh satunya Oke, saatnya kita bisa mengirim Nah, kirim untuk mobil-mobil sampah kita ya Kita kirim tadi bukan di Oscar guys Tapi di Sewan City ya Kita kirim 6 deh ya 6 mobil Mobil pengangkut ya temen ya Oke, let's go Kita udah di Sewan City lagi Saatnya kita menghapus Gear badge dump kita Kita hapus dulu Terus kita hapus juga ya Untuk listrik-listrik ini Karena udah ada kota listrik kita temen-temen ya Nih, kita lihat nih kota listrik kita Nah, gue udah ngebeli dari Van Leicter City ya Jadinya aman temen-temen Terus kita Pengen ini dulu nih upgrade nih Kita upgrade dulu ya Upgrade Academy Nah Udah kita upgrade Terus ini Oh, ada proyeknya temen-temen Gue pengen nge-research apa nih Oh, kayaknya nukle reaktor ya guys ya Soalnya kalau kita Apa ya Buat ini guys Kan biasanya kalau kita pakai Pake listrik yang nukleer itu kan Kena radioaktifnya besar banget nih Kayaknya butuh juga ya ini ya Yaudah, kalau gitu kita buka plasma fisik ya Plasma fisik Bentar temen Kita tambahin dulu plasma fisik Berarti yang ini ya Plasma fisik Nah Tapi kita taruh di sebelah mana nih Ini kita harus Padetin lagi Sebentar kalau begitu Gue hapus dulu Nah, ini dia pas banget temen Ini dia pas banget ya Baru ini kita hapus nih Nah Ini kan enak gitu ya Baru kita bisa Enak juga nambahinnya ya Pisah baru dulu Gue hapus dulu ininya Nah, suiip Biar perfecto momento guys ya Kita taruh di sini Ini bakal ngancurin bagian sini cuy Bagian sini deh ya Kita taruh tengah-tengahnya Ini dia Oke guys Udah kita tambahin ya Terus kita research aja Kalau gitu Nuclear Reactor Raffle ya Let's go Kita research dulu temen Saran pertama Dari mager banget Ya, ini gue jelasin aja Maksudnya guys ya Sering-sering upload sim city-nya Kayak gitu ya Katanya ya Oke Tenang aja ya temen ya Bakalan kita lanjutin sim city-nya Sampai tamat kok ya Oke Yang kedua Saran dari syarif hidayat Game yang Oh bukan saran ini guys Ini mah Dia ini ya Dia mencurahkan isi hati dia gitu ya Game yang gue suka dari fantazel City skyline Flotsam sim city Oke Yaudah lah Gue ambil saran dari muhammad alfaris Bang Transportasinya kelupaan bang Oke Thank you ya So thank you buat temen-temen Temen-temen yang telah menyarankan Yang telah berkomentar Yang telah mencurahkan isi hatinya ya Thank you semua buat temen-temen ya Oke Transportasinya di kota sewan city kita kemarin temen-temen ya Itu kelupaan ya Tenang aja Bakalan kita tambahin temen-temen So kita fokuskan dulu ya Di episode kali ini Nah Gue pengen ngebikin event nih guys Kita akan membikin event di Expo Center kita ya Cuman Gue pengen eventnya coba ya Kita schedule event Kita akan membuat event apa nih temen-temen Gue pengen event musik dulu lah Rock concert Rock concert gak tuh Pendapatan maksimum profitnya Dari rock concert ini 156.000 ya temen-temen ya Tapi Kita Pengeluaran kita Event cost kita ya Pembayaran pertama kita nih Untuk eventnya Untuk ngebuat eventnya itu Sebesar 45.000 simoleon ya Oke Kita Oke aja nih Katanya dia disini guys Lagi nge-prepare ya Lagi persiapan Eventnya jam 8 nih Oke Kalau begitu Kita tunggu aja ya Bakalan rame guys Bakalan padet kota kita ya Look guys Kalian ingin melihat Suasana di pagi hari kita Kota kita Nih liat nih cuy Wah rame sekali guys Liat tuh Hidup banget ya kota kita ya temen-temen ya Ya ampun Banyak banget Warganya guys Liat guys Banyak banget Kok seneng ya gue ya Banyak banget loh Wah liat lah Liat 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 Tuh Rame temen Tuh Kayak mana gitu ya Ngeliatnya itu seru gitu ya Ngeliatnya orang-orang jalan-jalan tuh Di samping ya Masuknya lewat pintu samping dia Tuh temen ya Nah ini kepadatan kota kita di pagi hari temen Ada yang pengen keluar kota Kerja di luar kota Ada yang masuk ke kota kita gitu Karena ada yang kesini juga Ada yang kesono ya Begitu tentunya Wah seru ya Enak gitu ngeliatnya Oh ya ada yang naik pespa cuy Kebut banget pespanya Pespa nya kebut banget Wih ini mobil-mobil tua cuy Mobil-mobil para mafia kayaknya Mafia nih guys Tuh Hah seru cuy Liat-liat begini ya Nah ini mobil-mobil ini kita ya Mobil-mobil masa depan kita nih Rock konser akan Diadain jam 8 malem guys ya Wah malem cuy Eventnya malem ya acaranya gitu Oke lah gak apa-apa ya Tapi masih seru nih Pagi-pagi hari begini gitu kan Rame gitu guys Dan kita udah bisa kebuka university guys Gimana Kalo kita tambahin university temen Nah ini dia university nya Gimana temen Kita buat university gak Ini sampe sini masih bisa ya Gak ngerusak itu dia Nah ini nih Wah pas banget Pas banget temen-temen Oke Oh 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 oke Berarti Sampai sini pun gak apa-apa Guys Ah Kayak gitu Wah iya Nah ini kita gak ragu-ragu lagi Pengen tambah-tambahin apa-apa disini nih Ah kayak gitu ya kan Oke kita tambahin dulu university nya Ini 1600 guys per jamnya Gimana guys Dan kita liat disini temen-temen Education level kita Itu udah di Bintang 4 lah ya Cuman tech level kita ini masih kecil temen-temen disini Tuh ya masih kecil banget Berarti kita harus Perbesar nih tech levelnya nih Harus kita adain juga tech levelnya ya Dan ini kenapa Kan ini minus 33 Megawatt guys Waduh udah minus 33 megawatt Berarti dari kota ini kita masih kurang ya Sewan city kita ya temen-temen ya Berarti kita akan tambahkan nanti di kota Sewan city kita Tapi sabar dulu temen-temen Kita akan atur dulu di kota sini ya Karena di kota ini pengen gue tambahin ini dulu Kampus dulu gitu temen-temen ya So disini macet di awal-awalnya ya Biasalah Kota besar pada umumnya mah pasti macet guys Dimana-mana gitu kan Di kota Sewan city kita ini ada 2 pintu Pintu pertama disini dan pintu kedua disini guys ya Sekarang kita minus 35 megawatt Disini masih kekurangan ya Oke lah sementara masih pake yang ini ya temen-temen ya Aduh harus pake solar dulu temen Gak bisa nih Nah Kita tambahin dulu untuk solarnya Berarti kita tambahin lagi ya disininya Disininya deh Disini lagi sama disininya Oke Udah segitu dulu Kita kasih ya ininya Oke Solar ya Di kota ini punya listrik cadangan kita ya Jadinya aman gitu temen-temen ya Oke Nah disini udah pengen udah jam 8 malam kah? Udah mau mulai temen-temen Orang-orang yang datang disini masih 191-an Bertambah terus sampai 3000 orang ya temen-temen ya Dan disini itu yang low wealth ada 100-an Yang medium wealth ada 60-an Yang high wealth tidak ada sama sekali coy Masih kekurangan listrik kah? Enggak kok Enggak kekurangan listrik tapi enggak kesambung sih dia guys Nah kesambung dong Ayo dong Aduh Gara-gara gak ada listrik di cancel guys Wah Rugi mamang Mamang rugi guys Yaudah 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 Kita ulangi nih repro konsernya guys Aduh Rugi mamang guys Nah disini event schedule for tomorrow Astaga Gara-gara Kekurangan listrik kota kita guys Jadinya Nuh ya Wih Ini guys Udah upgrade guys Under construction Nah ya Gue pengen Ngebuat satu lagi nih temen ya Kota Omega Co kita Bakalan kita buat di bagian sini kayaknya nih Nah Pas banget Kan yang dibutuhin itu kan raw ore guys ya Sama Dia itu membutuhkan Oil ya Jadinya pas banget disini Oke Pas banget Nah Ya Omega Co bakalan di bagian sini deh ya Oke temen Tapi kayaknya di next episode Kalau untuk Omega Co ya Karena di episode kali ini Gue pengen memfokuskan dulu Untuk ngebuat university temen ya Universitas kita Gitu Disini udah jam 11 Pagi Dan disini udah ada 396 orang nih 400 400 ya Dan eventnya jam 8 malem coy Tuh ya Oke Sudah mulai berdatangan temen Pintunya udah dibuka ya Tapi Starnya jam 8 guys Udah hidup nih lampunya Kayaknya udah di konser Apa gimana nih guys Kita percepat ya Tuh ya Banyak yang mulai berdatangan temen ya Tuh Mulai berdatangan Udah ada hampir seribu orang Di Metro arena kita ya Disini tulisannya metro arena guys ya Padahal expo center gitu ya Nah guys Liat nih Rame bener cuy Rame amat ya Tuh pada masuk ke parkiran temen ya Padahal parkirannya Kalau kita liat mah ya Disini udah penuh ya temen ya Pokoknya rame guys Liat tuh Rame banget Disini juga ya Rame tuh Wih Wih rame amat ini Anak-anak sekolah Anak-anak sekolah guys Pulang sekolah nih Ini pulang sekolah apa Lagi pengen sekolah ya Coba coba Oh lagi pengen pulang temen ya Tuh Ini udah jam 3 Jadinya anak-anaknya pada naik bus Tuh Pulang dia Alright Gue kira pengen masuk sekolah gitu Rame banget ya Udah hampir jam 8 malem temen Dan disini udah ada 2200 orang ya Rock on serie udah mulai temen ya Bisa kita denger disini Nah ini tukang parkir apa gimana nih ceritanya nih Ini tukang parkir kayaknya guys ya Tukang parkir gak tuh Ini orang yang gak dapet tiket dalem apa gimana ya Apa calo apa gimana Mereka disini masalahnya guys Bukan masuk ke dalem gitu ya Konser guys Kalian bisa denger ya Ada musiknya coy Takut copyright ya gue ya Takut copyright temen ya Pokoknya kedengeran lah ya suara ininya Berbahaya guys Kalo musik-musik begitu ya Orang-orangnya gak bertambah lagi temen-temen Terus gak ada yang dari high wealth ya Cuman dari low wealth sama medium wealth aja ya Kebanyakan disini ya temen-temen ya Nah udah terresearch ini kita Nuklir kita Gue pengen research lagi Fusion atau academy level 3 upgrade deh Nah Nah udah selesai temen-temen Sudah selesai orang-orangnya udah pada keluar nih Dan mobilnya langsung hilang guys Mobilnya keluar Tuh ya dari sini Coba kita percepat ya Kalo kita percepat satu-satu mereka keluarnya guys ya Gak-gak langsung begitu ya Kita dapet keuntungan seratusan tadi ya Coba kita cek disini Kita dapet keuntungan seratus tujuh puluh tiga ribu temen-temen Oke gue akan adain lagi event Ya itu adalah event Mungkin Sports event Nah ini nih Salah satu untuk profit kita nih Buat temen-temen yang mainin sim city juga nih Dengan cara begini nih temen-temen ya Tambahin expo center Terus ngebikin event Auto Terus gue akan tambahin dulu Yaitu university kita Kalo gue buat disini Misalnya di tengah-tengah sini kan Pasti ada sebelah kanannya gitu ya temen-temen ya Mungkin disini ya Kita buat university-nya kayak gitu Terus Nah ini nih maksudnya nih temen-temen Kita kan bakalan tambahin nih Nah kayak gini-kayak gininya nih Ini apa ya Ini adalah Dormitorinya ya Dormitori itu enaknya di belakang temen-temen Kalo di depan-depannya itu kayak Langsung kayak gini boleh nih School of business gitu-gitu boleh tuh Ini disini deh ya Dormitorinya satu disitu Nah kayak gini Terus kita tambahin dormitori lagi Di bagian sininya Hampir cakep gitu ya guys ya Nah Kita gituin aja ya Ini dormitori lagi ya belakangnya Pas Oke Nah gini kan ada cakepan temen-temen Terus kita buat disini tulisan university-nya ya Nanti disebelah kanannya Nah nih sepanjang ininya Itu kita buat kayak school of business Terus apa lagi nih School of engineering School of law Terus school of medicine Terus school of science Sepanjang ininya ya Di kanan dan kirinya Nah Tapi minus kita sekarang ya Problem kita minus 3.285 guys Tapi gapapa Kita bisa pinjam dulu sementara Kita ngebon 100.000 100.000 Dan 100.000 ya Nanti kita akan membuat event terus guys Di bagian sini pengen gue kasih ini deh Toko Mau gak ya Di belakang sininya temen Di sini gitu Bisa gak ya Ngadepnya kesini gitu Tapi yang kalau yang ini ngadepnya ke Sono ya Yang ini ngadepnya ke sono cuy Hmm Takutnya macet gitu ya Gimana ya Kalau kayak gini ya Bentar ya Coba ini gue Remove dulu Remove lagi Remove lagi Nah kayak gitu Biar dia mengisi Ini bagian sini Tuh ya Langsung ngebikin yang besar dia guys Oke temen-temen Kita udah bisa Nge-upgrade University kita ya Tapi sebentar dulu Gue pengen ngeliat dulu Yang di-approve apa nih Kalau gue upgrade Nah Udah gue upgrade nih temen-temen ya Ah baru kebuka nih temen Baru kebuka Tapi gue pengen ngeliat dulu Star research project dulu Karena gue membutuhkan Sesuatu gitu ya Untuk Di tempat listrik kita Di kota listrik kita Gue pengen nge-research Clean coal generator nih School of engineering Nah School of engineeringnya Gue pengen disini aja temen-temen Let's go Seperti itu ya Terus bisa kita bikin Jalan tembusan juga Di bagian sini temen-temen Kalau kita pengen ngebuat Jalan tembusan Nih misalnya kita pengen Buat disini gitu kan Masih bisa Nah tuh Masih bisa temen-temen Terus Di uang kita yang 345 ribu ini Gue akan meresearch Yang tadi guys Clean coal generator Let's go Kita research ya temen-temen ya Nah masih 0% Research kita Sabar Santuy Kalem ya Wuh Rame bener guys Kita lihat dulu nih Temen-temen ya Tuh ya Yang masuk ke kampusnya Rame sekali Yang ambil jurusan School of engineering Jurusan teknik Rame juga ya Dan total Sedurun kita Hampir 2000 ini temen Selalu bertambah ya Dan ada yang nginep juga ya Tentunya di asramanya Disini ya Dormitorinya temen Tuh Mereka tuh Rame banget ya Anak-anak semester 1 Semua nih temen Pada kayak sujuran ya Biasanya anak-anak semester 1 Kayak gitu Masih pada ngumpul semua Tapi kalo semester tua Itu kayak gini guys Nih Yang sendiri-sendiri ini Semester tua nih dia nih Nah Tuh ya Gak ada kawan dia guys Kawannya udah lulus semua Gitu kan Dia sendiri nih Kayak ini nih Sendiri-sendiri Ini semester tua ini guys Dia Dan oke guys Gua akan menstabilkan dulu ya Pendapatan Kita Di kota kita Di kota sewan City ini So Kita akan melanjutkan Di next episode Jadi Tadi kita sudah menambahkan Hexpo Center Tempat event-event Kayak gitu ya temen ya Terus yang kedua Kita Ngebuat University So Mungkin segitu dulu temen Perjumpaan kita kali ini Dan Seperti biasa guys Jangan lupa untuk klik Like, share, and subscribe Dan jangan lupa juga kalian Untuk mengaktifkan notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan Video-video terbaru Dari channel Ventezel guys Dan Takutnya Gitu kan Kalian tidak Ternotifikasi Di channel Ventezel Kalian bisa memfollow IG gue Biar Ya Tiap harinya gue Bakalan ngasih ketau kalian Gitu ya Jam berapa Gue upload Dan apa game yang gue upload Kayak gitu guys Oke guys Gue Ventezel So See you on the next Video Bye bye Sub indo by broth3rmax